Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah menyusun komposisi Menteri Kabinet Pemerintahannya mendatang. Bahkan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini menyebut akan segera mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Joko Widodo menambahkan kabinetnya menandatangani isi dari kalangan parpol maupun profesional. Untuk komposisi sendiri bisa dengan model 60% dari kalangan parpol dan 40% dari kalangan profesional. Serta bisa juga dengan komposisi masing-masing adalah 50%, baik dari kalangan parpol maupun kalangan profesional. Namun dirinya bersama Ma'ruf Amin juga tidak menutup kemungkinan kabinetnya kelak diisi dari kalangan anak muda. Pemerintah justru, hal-hal-hal. Ya nggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan nggak apa-apa mau minta aja. Tapi sudah menemukan nama-nama Pak, sudah ada gambaran nggak Pak kalau dari Bapak? Apanya? Gambaran komposisi. Oh sudah, sudah lah, sudah. Berapa-berapa Pak? Ya kira-kira 60-40 atau 50-50, kira-kira itu. Kalau 60-60 yang profesional atau yang profesional? Iya. Artinya sudah ada blueprint untuk kabinet terudah kedua dari Pak Joga sendiri? Sudah. Diubungnya kapan Pak? Diubungnya kapan Pak? Secepatnya. Menteri-menteri yang sekarang ada yang bertahan juga nggak Pak? Banyak. Yang muda-muda benar ada Pak? Milenial yang muda-muda. Ya nanti dilihat lah, nanti kalau keluar kan dilihat. Yang mudanya lebih banyak dari partai politik atau dari mana? Apanya? Untuk kalangan muda, kalangan mudanya dari partai politik atau profesional Pak? Ya, saya minta, saya minta, apa, dari partai juga ada yang muda, ada yang dari profesional juga. Kalau nggak ada, dari partai kita cari sendiri, dari profesional, profesional muda, sekarang kan banyak banget profesional-profesional muda.